Oke guys, sejauh kali ini kita punya tamu spesial dari Turki ya Ya, jadi lagi Assalamualaikum 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 Tapi jawabannya bukan Waalaikumsalam Alaikumsalam Oh, Alaikumsalam Mungkin kan beda NN Film Med N Line Med Jadi kemarin kita ada tamu juga dari Turki Ternyata Dia juga baru nikah Terus tetanggaan ternyata Oh, disini juga ada Cirebon Ya, ibunya tinggal disini Dan dia nikah disini juga Siapa sih mungkin? Siapa namanya? Vehbi 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 Kirtorun Gak kenal sama sekali Gak kenal Soalnya pikir semua orang Turki kenal Oh ya, buat Kan kita satu Whatsapp guru Jadi buat penonton yang belum tahu Mungkin perkenalan dulu dong Merhaba, halo Merhaba Aku Ahmed Ahmed Stefan Tapi biasanya dipanggil Ahmed Sama orang Turki Ini My wife Asik Ya, gue teman Morgan Ibn Busseh Oke, jadi Stefan sama Busseh ini Dia punya YouTube juga ya Namanya apa sih? Ahmed Stefan Ahmed Stefan Itu udah berapa lama bikin YouTube tuh? Aku udah lama sih Udah lama Aku nge-YouTube Dari awalnya hobi-hobi kan Kayak 2017 Aku mulai bikin edit video iseng-iseng lah gitu Karena aku kan suka video grafik kan dari dulu Terus aku pertama kali ke Turki Itu 2017 Nah dari sana aku mulai Kayak video tutorial-tutorial gitu Itu aku belum ketemu sama sekali sama istriku yang sekarang Aku bahkan gak kenal semua negara Indonesia waktu itu Aku kirain Indonesia di India Sama-sama Jerman juga taunya Indonesia itu Cina Waduh Cina Jawa Jadi orang Indonesia itu orang Cina gitu Malah di Turki kebanyakan taunya negara Bali bukan negara Indonesia Ya itu baru benar Indonesia itu bukan negara Bali itu negara Ya benar-benar Terus kalian sekarang di Indonesia Bikin konten di Indonesia ya? Jadi Jalan-jalan terus 2017 Kan aku itu mulai student kan disana S1 Terus makin kesini karena COVID Aku cari aktivitas lain nge-YouTube Aku mulai fokusin nge-YouTube Mulai bikin shorts Itu tahun 2020 tuh baru mulai naik tuh Mulai naik Itu tentang apa? Seharusnya tentang daily life aja sih disana Oh jadi kayak mini vlog gitu Iya mini vlog gitu Nah terus 2021 Eh 2022 Aku ketemu sama Bu Se Dan kita memutuskan buat nikah Akhirnya yaudah channelnya Yang tadinya student daily life Beralih ke family sekarang Berarti Bu Se Belajar bahasa Jawa Belajar bahasa Jawa Belajar bahasa Jawa Tapi cepet banget ya? Cepet-cepet Cepet Tahun lalu masih pakai bahasa Inggris Iya Gimana? Bikin khusus Ada tipsnya gak? Buat istri saya juga kadang Tipsnya gak pakai bahasa yang lain sih Indonesia Jadi aku faksain aku sendiri untuk pakai bahasa Indonesia Dengerin No English No English pun dalam bahasa Inggris Gak bisa Gak bisa Iya sih bener sih Kamu bisa bahasa Jerman juga kan? Ya dikit-dikit waktu SMA kan kita di sekolah Oh iya? Oke Coba 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 Keluarin 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 Waktu itu kan kita masih 15 tahun kan Jadi aku cuma bisa sampai Ik bin 15 tahun ya Raal gitu Jadi masih 15 tahun sekarang ya Stop stop Umurnya stop di sana Umurnya stop di sana Gak tua-tua dia Cuman beberapa kalimat-kalimat aja Kayak Guter Night Guter Morgan Ich bin Buse Gitu-gitu Simpel-simpelnya Iya Waktu itu kan lancar Sekarang jarang banget pakai Gak ada orang Jerman Ini pun jarang Gak ada Pertama kali aku ketemu orang Jerman di Indonesia sekarang Dan sekarang Viola lagi hobi bikin pantun ya Iya Waduh Sekarang lagi belajar bikin pantun Biasanya setiap ada tamu di sini tuh Viola bikin pantun Coba Viola pantunnya apa Jadi udah hari ini kan dia danya Udah ada pantun? Belum ya Belum ya Jadi-jadi oke Ada yang senang Cakep Beautiful Beautiful Kan boleh ya Ada yang senang Ada yang senang Ada yang sedih Beautiful Cowok ini pasti tenang Karena udah dapet istri dari Turki Buseh-buseh-buseh Bisa gak? Gak bisa Belum sampai level sini Ini udah suhu nih Menternya belum siap sih Belum siap mental Kamu udah lebih jago pakai bahasa Indonesia Dari video-video nya kan Kalau saya nonton video-video nya Saya pikir Wah dia udah Ya gak tau ya Udah kayak native speak Karena banyak temen-temen kami Yang di Cerbun kan ada juga Bule-bule itu Udah berapa langsung Udah hampir lima tahun Tapi ya Kalau misalnya dibandingin sama Buseh Ya jauh banget ya Ya jauh banget Ya makanya saya kadang gak Berapa? Habinya belajar bahasa Bahasa Oh iya Bahasa yang lain juga Misalnya tahun 2019 Aku bantu turis-turis di Turki Di dalam bahasa Jepang Setelah itu Belajar bahasa-bahasa yang lain Bahasa Indonesia pertama kali Aku belajarnya 2020-an Tapi Cuma perkenalan doang sih Aku bisa ngomong Dan tipsnya apa nih kira-kira Siapa tau violantar Emang dipaksa Ya Tapi tuh kayak pembicaraan Lebih Intens Atau lebih Deep itu Bisa Bisa-bisa Kita harus Perubah bahasa sehari-hari kita Ke bahasa Indonesia Misalnya kalau aku mikir Aku cobain mikir dalam bahasa Indonesia Aku gak pernah mikir dalam bahasa Turki lagi Bahkan mimpiku dalam bahasa Indonesia sekarang Ya udah Dia alam bawah sadarnya udah Indonesia sekarang Kadang-kadang aku makan sama keluarga aku di Turki Aku mau minta sesuatu Mintanya dalam bahasa Indonesia Ibuku bingung Ngigong pakai bahasa Indonesia Adanya bingung sendiri di kamar Jadi cuman setahun gitu Aku paksain aku diri Untuk lakukan semua aktivitasnya dalam bahasa Indonesia Kalau aku gak tau Aku belajar Catat Dan lain kali aku pakai bahasa Indonesianya gitu Jadi makan kesini makin belajar sih Ya cuman buat saya ini gak bisa Karena sama anak-anak saya harus pakai bahasa Jerman Biar benar Biar benar Biar benar Biar benar Biar benar Dia bilang mau nikah gak? Aku bilang boleh Besok datang aja Minta izin dari keluarga Dia langsung datang Dia minta izin Dan bulan depannya Kita udah siap-siap dokumennya Kita nikah Jadi pacarannya sekarang kita Tapi susah gak sih? Berarti kenalnya sebentar Proses kan gak susah Oh iya Iya bentar dulu Masa tiba-tiba langsung Kita tanya dulu nih Proses bisa kenal Awal kenalnya tuh gimana Sampai nikah Awalnya sebenarnya Kita pertama kali berkomunikasi Itu lewat Instagram Tapi itu udah lama banget Dari 2020 akhir Mulainnya aku bertanya salah satu Judul nama Judulnya lagu Indonesia Lagu Indonesia Aku kan suka nyanyikan cover-cover gitu Di Instagram 2020 Desember waktu itu aku upload Tiba-tiba dia nanya ke aku Ini lagu apa? Aku jawab aja Ini lagu ini Jadi jawabannya setahun kemudian? Aku kan Iya aku jawabnya lama lah gitu lah Setahun kemudian jawabnya Jadi lama banget On read Gak 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 Tapi belum Balas apa gitu Dia bahkan gak tau ini Kirim pesannya siapa Bahkan gak tau Aku gak ngeliat Aku gak ngeliat kalau itu Buse gitu waktu itu Aku cuma jawab-jawab aja kan Terus setelah itu? Habis itu dia Nge-replay story aku lagi Terus Aku baru nyadar loh Ini kok Kayak bukan orang Indonesia gitu Tapi pakeinnya bahasa Indonesia Loh ini kok orang Turki gitu Tapi kok ngomongnya pake bahasa Indonesia gitu Terus yaudah akhirnya aku tanyain kan Eh kamu Kamu bukan orang Indonesia Kamu orang Turki ya? Iya dia baru Baru ini kan Baru ngecengin gitu Wah lu udah Udah Baru nyadar loh gitu Baru nyadar kamu gitu Dan waktu itu kan dia punya program TV Untuk jalan-jalan Ya itu 2022 2022 Awalnya Aku Sebelumnya kan punya program TV Dari MNC gitu Sebelumnya juga dari Trans 7 ada Eh dari Trans TV Nah itu aku Ini kan Biar menarik program TV nya itu Aku tawarin Dia Karena dia sebagai native speaker Orang Turki asli Yang tau budayanya Buat Ngobrolin Bicaranya tentang budayanya sendiri gitu Di program TV itu Jadi Saya liat Saya liat videonya Yang di Turki ya Itu awal-awal dulu Sebelum ketemu Jadi kita cuma Dari jarak jauh doang Itu kita bikin program TV nya Untuk itu masih tanya-tanya lewat Zoom lah Nah terus 2022 Setelah yang program TV itu selesai Akhirnya Dulu gini Aku sebenarnya 2022 kan aku lulus tuh Lulus S1 Sebelum aku pulang ke Indonesia Aku tuh Kayak punya feeling Beda gitu lah Dulu kan aku Niatnya Gak mau nikah Gak mau nikah Bukan Gak mau nikah sama sekali Gak mau nikah gitu Karena Pengen Pengen fokus karir gitu kan Belum mau nikah Iya belum mau nikah gitu Tapi sebelum lulus itu Aku kayak punya feeling Kayaknya aku harus ketemu sama Teman-teman online ku yang di Turki deh Teman-teman online orang Turki gitu Jadi akhirnya Ada sama sekali cuma nata aku Gak ada Ada beberapa orang gitu Akhirnya aku ketemu gitu kan Aku ketemu ya buat nyapa aja gitu kan Karena selama ini kita chattingan doang gitu Tapi yang paling seru Sejauh ini chattingannya sama dia gitu Iya Yaudah akhirnya waktu sebelum lulus Aku ajak lah ketemuan Ayo ketemuan yuk di Istanbul yuk gitu Nah dari sana kita mulai Dekat gitu kan Suka jalan-jalan Akhirnya aku aja keliling Istanbul Tapi jalan-jalannya cuma beberapa hari doang Beberapa hari Misalnya kita Istanbul Setelah itu kita buat program TV-nya ke Bursa Dan ke Padokya Pas kita di Bursa Kita memutuskan untuk Ayo nikah aja Kita jalan-jalan Kita bahagia Kenapa kita gak menikah gitu Iya-iya gitu Langsung aku bilang Minta izin aja dari keluarga Dia langsung datang Minta izin Dan yang anehnya Dia pertama kali datang ke rumahku Untuk minta izin dari keluarga Kan ayahku orang Turki Orang Turki karakternya kasar kayak Keras-keras Keras Oh iya Gak mau ada cowok dekat-dekat sama ceweknya Tapi ayahku lihat dan bilang Aku selalu mau ada anakku bernama Ahmed Aku bingung Ayah kamu baik gak gitu Dia orangnya polisi Dia punya pistol Gak bahaya tah Gak bahaya tah Bahaya banget Ayahku orangnya suka marah-marah gitu Tapi sama dia gak pernah marah Dan dia bilang Aku selalu mimpinya Punya anak laki-laki Bernama Ahmed Aku bilang Oke ini namanya Ahmed nih Bapak-bapak Jadi kan aku anakmu Tapi anak menantu ya Oh begitu Hari-hari yang sama dia minta izin dari keluarga Hari yang sama kita menelpon sama keluarga di Indonesia Kita memutuskan hari kita nikah Oh cepat ya Tapi alhamdulillah sih Emang lebih baiknya cepat sih Miracle kayak Miracle banget rasanya Jodoh Jodoh Udah ada yang ngatur Jodoh udah yang ngatur Jadi pacarannya setelah nikah Lagi masih kita pacaran Tapi enak Enak begitu Enak begitu Jadi kita berdua Oh iya By the way kan keliling Indonesia ya Udah kemana aja Yang paling jauh kemana Paling jauh ke Makassar sih Ke Toraja Oh ke Toraja juga Oh emang Tanah Toraja Paling jauh Itu pake uang tabungan apa emang Kita Kan masih kuliah nih Iya masih kuliah Saya penasaran apa dari Youtube Dari Youtube Sebenarnya kita Yang pertama prinsipnya jalan-jalan ekonomis Jalan-jalan murah Jadi kita carinya tempat penginapan yang paling murah Tapi yang gak murahan gitu Yang gak jelek gitu lah Sampai ada semut-semut gigit mataku dan membesar gitu Jangan kan kalian kita juga masih Kalau kemana-mana Oh iya Kalian pernah gak ada hate comment Di channel kalian? Pasti ada Sering Sebenarnya sering Padahal kan kalian kan istilahnya Islami banget ya Maksudnya temanya tuh yang Bener-bener Islami banget gitu Tapi masih ada aja? Ada ada aja Orang-orang Netizen kan Netizen selalu menemukan celah untuk Netizen Indonesia ya Iya Selalu menemukan celah Kita juga Terlalu banyak hati-hatikan untuk Apa yang kita ngomong Apa yang kita lakukan Aktivitasnya Tapi pasti ada masalah-masalah kecil Karena masalah kecil buat kita Buat netizen itu masalahnya besar Iya Dan tiba-tiba aku liat komen-komennya Beberapa video aja itu Komen negatifnya lebih banyak dari komen positif Heh? Gimana bisa? Itu aku juga bingung sih Video tentang apa itu? Misalnya pertama kali kita tetang ke Indonesia Karena itu jadi viral kan Komennya banyak banget Dan pas di video Karena dua tanganku itu penuh-penuh Aku kasih hadiahnya ke murtua ayah Dengan tangan kiri Tapi aku gak sadar Dia juga belum tahu kan Sebenarnya kalau di Turki itu Ngasih dengan tangan kiri itu udah hal yang wajar gitu Jadi gak ada budaya Gak ada budaya ngasih dengan tangan kanan Kalau ini kan Ya mungkin Dalam Islam adabnya dengan tangan kanan gitu Tapi menurutku karena di Indonesia ini Udah diajain dari kecil Tangan kanan itu Tangan yang baik gitu Kalau tangan kiri itu buat kayak Di WC gitu-gitu Kalau di Indonesia itu tangan kiri tangan siap Tangan kiri tangan itu tangan baik Jadi di Indonesia emang lebih strict Kalau pakai itu Kalau di Jangankan ngasih Kamu lagi makan satu megang kerupuk Nah ya itu juga Salah lagi Kalau di Turki itu kan Itu kan sebenarnya dalam Islam sunnah ya Makan dengan tangan kanan Minum dengan sambil duduk gitu Tapi kalau misalnya sekiranya Tangan kanannya ini ada uzur Kayak mungkin kotor Luka Luka atau apa Segala macam Kan cuma kita sebagai Yang melakukan itu yang tahu gitu ya Ya jadi Ya kita pakai tangan yang lain gitu Tangan kiri Tapi kalau bisa ya tangan kanan gitu Aku juga sama Sebenarnya aku pakainya tangan kanan Kadang-kadang lupa mungkin ya Kadang-kadang sambil makan Aku kan suka orangnya suka makan gitu Jadi pakai dua tangan langsung Jadi gini Jangan kan boleh saja Kadang gitu Makan misalnya ini kerupuk disini Ambil tangan kiri gitu kan Atau satunya minum Satunya makan Iya Jadi ya itu emang Emang susah sih Jadi netizen ada yang sensitif juga Saya yakin Karena mereka lebih Apa ya Judgy 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 ya Kepada dia Karena kan dia dari Dia muslim dari awal Dan mungkin saya Karena mu'alaf mereka lebih Ya Dia masih belajar Tapi Orang penontonnya kan Gak tahu juga Tentang kebiasaannya Turki kan Ya Kultur dan adatnya Mungkin karena mikir Oh orang Turki Islam Orang Indonesia Islam Budainya sama gitu Oh yaudah lah Mungkin sama gitu Tapi sebenarnya ada beberapa Budaya yang beda gitu kan Kayak ngasih di Turki Pakai tangan kiri Ya itu hal yang wajar Kalau orang tua Ngasih pakai tangan kiri Itu hal yang wajar Dan aku orang Pertama kali datang ke Indonesia Aku masih belajar-belajar sih Waktu itu kan pertama kali Jadi Masih belajar gitu Tiba-tiba di komen Youtube Di judge Seakan-akan Dia udah Kamu udah 100% Indonesia Dan kamu adalah orang Indonesia Yang harus seperti ini Ini Jadi Berat lah itu waktu awal-awal Kita belajar gitu Terus kalau makan Baca Bismillah di dalam hati Diomelin lagi gak? Baca Bismillah langsung dulu ya Oh gak makan gak baca Bismillah Komen lagi kan? Benar Banyak gitu Banyak Ada banyak yang bilang Mas Ahmet Ajaan istrinya Baca Bismillah ya Padahal udah baca ya Padahal udah baca Bismillah Dan hate comment itu Bukan cuma tentang agama juga Ada banyak banget jenisnya hate comment Kadang-kadang Karena standarnya Kecantikannya Indonesia Juga ada banyak Hate comment-hate comment sih Misalnya pertama kali kita Tentang di Indonesia Ya aku pakai baju-baju santai Kan gak make up Karena ini pertama kali panjang gitu Perjalanannya Perjalanannya panjang banget Kan 16 jam waktu itu kan 16 jam Ada banyak banget yang bilang Kamu kelihatannya tua banget Sama bilang Mas Ahmet Mas Ahmet nikah sama orang bule Kenapa gak mau memilih yang cantik gitu Itu ada banyak parah sih Kasih tau Beb Kasih tau Beb Kasih tau Beb Saya Ada banyak yang bingung Apakah saya cewek atau cowok Aku juga pernah Ya Saya pernah Di awalnya saya Biasa pakai Ini kaos-kaos pendek Kan sama celana Yang gini aja Jadi saya juga gak Pakai baju yang mewah Atau Netizen itu emang parah sih Parah banget Soalnya Standart kecantikannya Disini terlalu keras Kayak bule Harusnya gini-gini Gini Ada standartnya Ada juga Ada yang bilang Kamu bukan bule Ada yang bilang Kamu cuma orang asing doang Kamu orang biasa Aku bilang iya Orang biasa Ya emang Aku bilang sesuatu yang lain Ahmed pernah gak Dapat komen Laki-laki tuh Kalau nikah sama bule Pasti jadi pembantu Tapi kalau perempuan itu Nikah sama bule Jadi prinses Sudah dapet loh Kalau sejauh yang Aku cek Gak pernah ada sih Tapi sebenarnya soal Bantu-membantu Kita dalam rumah tanggal kita Punya prinsip sendiri Jadi sebenarnya Aku gak mau Apa ya Aku bukan tipikal cowok Yang pengen Maco Di turgi juga katanya maco Iya Bukan cowok yang pengen Apa ya Istilahnya Menjadi Babu istri Atau Membabukan istri gitu Aku dalam rumah tangga kita Prinsipnya kita equal gitu Jadi Kalau misalnya Dia kerja Aku juga kerja gitu Kerja rumah tangga Aku juga kerja rumah tangga Tapi Kalau kita cari duit Dia cari duit Aku cari duit gitu Misalnya kita nge-vlog Nge-vlog itu kan ada banyak prosesnya kan Ada sebelum nge-vlog harus disiapin Kayak ide-idenya apa Lagi nge-vlog Di lapangan tuh harus ngapain aja Terus Post nge-vlognya tuh kan ada ngedit segala macem Nah Kita sama-sama ngedit Sama-sama nyiapin semuanya gitu Kalaupun di rumah tangga Di rumah juga Kayak misalnya bersihin rumah Masak-masak Kadang-kadang kita bagi-bagiin sih Kita bagi-bagi gitu Misalnya kalau pagi harinya Dia yang masak Siangnya aku masak Kalau aku masak Dia cuci piring Iya Kita bagi-bagiin aja semuanya Bagi-bagi tugas gitu Jadi aku gak pernah Apa ya Gak pernah merasa Aku babu Atau aku mau membabukan istriku Aku udah Dari awal emang Emang udah pernah bikin belum Video-video yang daily di rumah Belum pernah sih Oh makannya belum dapet Makannya belum dapet Program TV sih Oh program TV udah pernah Maksudnya Kalau sekarang Ya soalnya biasanya kan Kita sering banget dapet begini Komen begini Pada saat kita di Jerman Karena kan Dia kerja Jadi kan kita kerja Dua-duanya kerja Saya tuh kerjanya dari jam 4 pagi Sampai jam 1 Nah dia dari jam 1 Setengah-setengah 2 Sampai jam 7 Otomatis kan saya masak gitu Kadang saya bikin vlog Nah disitu tuh banyak banget Komen-komen Yang lebih parahnya lagi Yang komen begitu tuh bukan laki-laki Ibu-ibu Oh ibu-ibu Ibu-ibu Bukannya seneng Itu sedikit aneh sih Iya Anehnya disitu Dan kebanyakan itu ibu-ibu Saya heran gitu Ini ibu-ibu bukannya seneng Ada seorang laki-laki Yang membantu tugasnya istri Tapi dia ngejudge kita gitu Kayak Iya Oh makannya Jangan nikah sama bule Kalau cowok tuh pasti jadiin babu Gak gitu sih Banyak Kadang-kadang gak kurasanya mas Mungkin dia waktu lalunya kan gak ada orang yang bantuin dia Iya Karena udah Mungkin dia lagi kayak dikit-dikit cemburu sih di dalamnya gitu Tapi emang di Indonesia itu Kulturnya begitu Suami itu dilayani sama istri Di sini begitu Jadi suami tuh khususnya kerja aja Istri harus di rumah Mungkin Indonesia begitu Mungkin mindsetnya Mindsetnya beda sih mas Karena kan kita Lebih ke International Culture ya Mixed Culture Marriage gitu Jadi Mungkin masih juga udah ngikut sama budaya Jerman Aku juga kan ngikut sama budaya Turki gitu Jadi Di rumah kita equal aja Saling membantu Budaya Turki juga gitu ya Iya Budayanya sebenarnya beda banget Misalnya budaya Bersihin rumah Itu beda banget Orang Turki bersihinya sampe dinding-dinding Pintu-pintu Pinggir-pinggir gitu Kan Aku harus ajarin sama dia Biar kita bisa bagi-bagi Kerjanya gitu Tapi ini bukan artinya Dia jadi pembantu aku Itu artinya dia jadi Salah satu ayah dan salah satu suami Itu yang saya gak paham kok bisa gitu Yang parahnya tuh Ibu-ibu gitu Yang komen gitu Yang dimana Sebenernya ini tontonan bagus loh Nih kasihin ke suami kamu Nih lihat nih Di Jerman tuh begini nih Laki-laki juga kerja Masak Kadang nyuci piring gitu Tapi Anehnya banyak banget Dan lebih parahnya lagi Di comparing Jadi laki-laki yang Indonesia nikah sama bule Itu pasti jadi babu Yang cewek Indonesia nikah sama bule Itu jadi prinses Kenapa? Kalian tau gak alisannya kenapa mereka comparing? Jadi alisannya begini loh Jadi saya sedikit agak survei Ternyata Beberapa yang cewek Kalau nikah sama bule itu Yang pertama Dia tuh lebih mewah Mau terlihat mewah Ya baju yang bagus Kalian lihat Youtuber yang nikah sama bule Gak semua Tapi kan Kalau dia nge-vlog tuh Biasanya pakai kacamata Ya kan Kacamata itu Padahal disana winter gitu Ya kan Atau di indoor gitu Ya kan Ya sering banget kan Banyak Nah cowok juga ada Cuman jarang Cowok tuh lebih yang ke simple Karena dia tau Saving money gitu Ya benar-benar Jadi mungkin Yang cewek ini Dia lebih kayak Mau nunjukin gitu Hei gue tuh disini loh Nah bedanya cowok sama cewek gini Kenapa bisa yang cowok jadi babu Yang cewek stigma Yang cewek jadi ratu gini Kita kan kesana ya laki-laki Kita kesana seperti bayi Yang dimana Kalau Ahmed mungkin udah belajar bahasa Bahasa Turki Nah kalau youtuber-youtuber Indonesia Yang kebanyakan kan kesana tuh Gak kayak bayi Bahasa belum bisa Ya kan Terus ditambah lagi Pendidikan belum bisa diterima Di sana Meskipun kita Jadi kita harus belajar dulu Jadi mulai dari awal gitu Dan yang namanya perempuan kan Lahiran ya Ada cuti Otomatis kan Gaji bakal berkurang Terus ada cuti Gak bisa kerja Jadi kita tuh Sebisa mungkin kita Saving money Beda sama Indonesia yang nikah sama bule Karena yang hamil itu si istri Bukan si suami Jadi gaji dia stabil gitu Beda sama kita yang dimana Kita mau punya dua atau tiga Otomatis kan Berapa tahun tuh kita Harus saving cost gitu Salah memandingkan cewek apa cowok gitu Iya bener sih Tentang Turki atau negara-negara lain Tapi gak bisa memandingkan cewek apa cowok Tugasnya beda itu Iya makanya disitu Responsibilitasnya lebih beda Mungkin makanya banyak stigma-stigma ini Komen-komen ini tuh Berseliuran gitu Di ini Makanya mungkin Ahmed belum dapet Karena belum pernah Masak bareng Jadi belum ada Tapi ini Kita pernah bikin Bisa gak mau dia masak Berapa kali kita Tapi gak pernah dapet sih Gak pernah dapet Belum Soalnya belum kerja dia Udah kerja pas Misalnya gini Hai guys Oh iya istriku lagi kerja Oh iya Nah nanti kan Itu disana mungkin karena Aku kerja Tapi kita gak tunjukin kan Aku lagi kerja Aku lagi masak gak Karena kontennya kayak gitu Jadi kayak Bener-bener daily vlog gitu Mungkin ketuker kali ya Kalau di mata orang penonton tuh ketuker gitu Lo nih kok cowoknya dirumah Cowoknya kerja Mungkin itu kali ya Gara-gara itu Padahal kan kita jamnya beda Iya jamnya beda Atau bisa jadi Sekarang kan udah online semuanya gitu Ada yang kerja online Ada yang segala macem Jadi Gak bisa di judge begitu Kita juga gak jauh beda dari kalian sih Aku misalnya kan Pagi-pagi biasanya Mengajarnya Jadi aku mengajar Aku bahkan gak masak Suamiku yang masak Aku yang masakin istriku Semuanya Karena kan aku ada kelas-kelas Harus mengajar Aku ahli gizi Harus kerja online gitu Dan siang-siang sorean Dia kan edit Dia capek Aku yang masak aja Dia yang masakin Jadi Ini mutual gitu lah Tapi Yang Kenapa kita gak dapat Komen-komen kayak gitu Kita gak tunjukin sih Iya Aku yakin kita juga dapat Pasti sih Soalnya Saya tuh kadang keselnya begini loh Kenapa sih harus bandingin cowok Indonesia Sama cewek Indonesia Kita tuh sama Cuman ya itu Mungkin karena Mungkin image yang sering dilakukan Di sosial media tuh Cewek tuh lebih Dibikin kayak princess Jalan-jalan Yang ditunjukin Kacamata Enggak ditunjukin pas lagi masaknya Emang ada channel pas lagi masak Maksudnya Iya ada juga Jadi lebih mewah gitu Jadi mungkin Stigma masyarakat tuh Seolah-olah kayak Ya gitu Cewek tuh princess Karena kan Kebanyakan cewek kan pengen kan Terlihat lebih cantik Wajar dong Wajar istilahnya Nah kita juga sebenarnya pengen gitu Bikin Kenapa gak bilang Istri Cowok Indonesia Kalau nikah sama bule Istrinya jadi princess kan Dimanjain Masak kita masakin Kenapa gak begitu gitu Kenapa harus double standard gitu Kenapa harus kita yang Dijelek-jelekin Nah ini salah satu juga Med Nanti kamu bakalan Paham dimana Kamu bakalan selalu Jadi tersangka Percaya Dulu saya pernah Bikin video Saya udah bawa Koper Sama kamera Dia bawa bag Tau gak Saya dihujat Habis-habisan Suaminya gak bener Istrinya megang tas Bawa anak Suaminya malah megang kamera Dia gak tau Saya disini Bawa koper Ini mau apa lagi Kenapa sih Kalian tuh Suuzon banget Harus ditunjukin Guys Saya bawa koper nih Beratnya 40 kilo gitu Terus misalnya Misalnya contoh nih Misalnya Bu Se Mau bikin konten Talking Bahas tentang Misalnya tentang Indonesia Atau apa Misalnya kita kritis ya Bahas kritis tentang Pendidikan Atau kelingkungan Nanti nih Kamu gak tau apa-apa Kamu disalahin Wah ini pasti Ajarannya si ini nih Kenapa itu selalu ada double standar disitu Saya gak paham loh Itu aku juga gak paham Mindsetnya kenapa gitu Kita tuh sama gitu Kita tuh setara Kalau di Jerman Tapi orang Indonesia tuh selalu menyalahkan Cowoknya Kalau cowoknya bule ya cowoknya Kalau ceweknya bule Eh ceweknya Indonesia ya Yang disalahin ceweknya gitu Kayak orang Indonesia yang bermasalah selalu gitu Dan itu sering banget Kita juga sama Misalnya kalau aku Misalnya kasih hadiahnya dengan tangan kiri Ada yang jelekin dia Kenapa dia gak ajarin sama kamu Ya itu Jadi apa hubungannya dengan dia kan itu Dan itu saya sampai sekarang masih belum paham gitu Kalau di rumah kita Biasanya aku lebih kuat tentang komen-komen negatif Jadi aku bilang sama suami Kamu gak usah baca apapun Aku baca semua Aku jawab semuanya Jadi dia yang edit Dia yang share Akhirnya dia yang main tanya nyaman Aku jawab semua hate komen gitu Soalnya karakter Turki itu suka berantem sih Jadi dia kan Apa namanya Harus berantem-harus berantem gitu Tapi gak bisa berantem sama aku kan Jadi akhirnya buka Youtube Mau ngebut komen Mau ngebut komen Jawab semuanya Udah cari ya Aku rasanya kalau aku tidak jawab hate komen gitu Hate komen Aku tidak jawab dengan hate komen lagi gitu Aku jawabnya kayak bahagia Ya makasih ya komennya kayak gini Ya makasih Berarti ini beneran mau tinggalnya nanti di Turki ya Ya Kita mau tinggalnya di Indonesia Oh mau tinggalnya di Indonesia Cuman mau nyelesaikan kuliah aja Ya benar Aku selesaiin kuliah dulu Viola mau nanya Viola mau nanya Dari tadi Viola mau nanya gatel Apa mau nanya apa Perbedaan Cewek Turki sama cewek Indonesia Ya kan dia baru nikanya sekali Gimana mau ngepeda Ya gak apa-apa ya dia udah Di Turki Berapa lama ya Orang Indonesia Orang Indonesia gimana Kalau misalnya secara general ya Cewek Turki tuh Lebih apa ya Lebih Lebih apa ya Lebih mau mandiri sih Lebih mau mandiri Lebih mau mandiri Lebih mau mandiri Mungkin juga ke Eropa Kesana-sana juga lebih mau mandiri ya Jujur aja ya Kayak aku ada disini gitu Lebih mau mandiri Ngomong bebas Terus lebih tegar aja gitu Kayak energinya lebih banyak lah gitu Apa ya Menurut aku ya Terus berani ngambil keputusan Yang dimana kebanyakan Secara general Cewek-cewek Indonesia tuh Dia tergantung dengan suami gitu Kadang kita juga butuh yang namanya masukan kan Kayak Ya benar-benar Mas kamu ya Ini kamu udah butuh sesuatu nih Gini-gini gitu Kadang kan kalo di Indonesia secara general tuh Kita takutnya Dia tuh lebih ke yang Orang-orang Eropa atau Turki tuh Dia lebih yang Mas ini gak bagus nih mas Buat keluarga kita Kamu harus berubah gitu Itu the point juga Opini gitu Mungkin itu juga salah satu bagian tadi Jadi mandiri Iya mandiri Jadi gak terlalu terkandung suaminya sih Terkandung Tergantung 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 Gak apa-apa Mas Masuk Masuk Ya ya Lanjut Ya kayak Kita punya Jalurnya sendiri juga kan Kita memutuskannya sendiri Opininya sendiri Jadi kita gak takut Mengucapkan opini kita sendiri Ya benar Lebih jujur Lebih jujur Oh lebih jujur ya Value-nya lebih jujur Aku kan juga ngeliat kan value istriku tuh Dia jujur sama perasaannya gitu Jadi Kalau misalnya Dia kesel Langsung aja diungkapin gitu Gak di Gak kode-kode Gak apa gitu Gak kode-kode Kan Sebagai cowok Kadang kan kurang peka gitu ya Jadi kok ngapain sih Dia duduk-duduk di pojok gitu Sebenarnya aku udah faham kan Tentang cowok Mereka gak akan faham Kayak otaknya Ada cuma dua Satu poin Satu poin Ya cuma lurus doang Gak ada gini-gininya Jadi Kalau aku marah Aku gak bilang Aku baik Dia kirain aku baik Kalau aku marah Aku bilang aku marah gitu Langsung-langsung Ya faham Jadi to the point lah gitu To the point Itu sih to the point sih Intinya Buda itu lebih ke to the point Karena cewek Orang Indo kebanyakan tuh Ngerasa kurang enak Iya kurang enak tuh kan Kalau orang asang Gak enakan gitu Kalau ini mah Bukan gak enakan lagi Udah malu-malu minah Gak gak canda-canda Jadinya ini Ya itu sih Terus ada apa lagi Ya tapi saya juga kan Sama keluarganya Dan ini mungkin juga lebih parah Ini juga parah sih Karena saya juga sama dengan keluarganya Jadi langsung To the point Jadi kalau saya anggap Viola itu orangnya kasar Oh iya Karena emang karakternya dia gitu Yang dimana di Eropa itu Selalu straight forward gitu Iya Saya gak bisa tahan Gak bisa Maksudnya gak bisa yang Oh gak enak takut gak enak Gak ada kepikiran disitu Orang Bukan bule aja gitu Maksudnya Eropa atau Turki Mungkin kesitu lebih Dia lebih kayak Benar sih Jangan Nanti Gak boleh begitu Kalau lihat masalah Kita bilang jangan lakukan gini Itu masalah gitu Gak ada malunya Gak ada takutnya gitu Tapi Kalau sejauh ini Aku lihat dari orang Indonesia Kalau mereka lihat masalah Mereka gak mau memperbaiki Mereka menunggu dari orang lain Untuk memperbaiki masalahnya Sampai bukan cuma cewek atau cowok Aku lihat dari orang asing yang lain juga Lihat masalahnya langsung Langsung open policy gitu Langsung cari yang adil gitu Gak nunggu-nunggu Karena gak ada sabarannya sih Kita gak sabar Kita gak sabar banget Terus kalau lagi marahan Kalau lagi marahan Langsung straight forward Langsung sih ya langsung Apa nunggu lagi besok besok kan Kalau orang Indonesia kan Sehari dua hari nanti Langsung Gak ada sabar mas Gak ada sabar Gak ada sabar Harus berantem dulu Biar kita udah ini santai lagi gitu Sebenarnya gak kayak berantem Tapi kayak Aku menjelaskan Karena kamu Aku merasakan kayak gini sekarang Jadi dia menjelaskan Ya minta maaf Mungkin aku gak sadar Ya udah kita baik Kalau aku tidak menjelaskan sekarang Sampai tiga hari Aku sedih Dia sedih Dia gak faham gitu Gak ada gunanya Sebenarnya kan kunci dalam Hubungan Relationship itu kan Terus terang ya Iya komunikasi terus terang gitu Kalau misalnya ada yang ditutupi Ya Gimana hubungannya mau lancar gitu kan Jadi kalau ada apa-apa Kita ini aja sih Terus terang gitu Ya mungkin ini Sama di setiap negara sih Terserah karakternya orang Aku yakin Cewek Indonesia juga ada karakternya seperti Iya Pasti ada Pasti Enggak semua gak enak kan Ada juga yang street forward Cuman Mungkin karena kultur Yang gimana harus menghormatiin laki-laki Akhirnya Benar Janganlah nanti suami saya takut marah gitu Berarti gak jadi Dia pendam Akhirnya dia lama 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 akhirnya Marah boom Meledak door Itu ajarin dari kecil gimana Misalnya orang-orang biasanya lihat Ibuku masih diam kalau dia marah Di masa depan anak itu juga akan jadi diam Kalau suami marah Karena kultur ya jatohnya Ya jadinya kayak gitu Kebiasanya Budayanya kayak gitu Sebenarnya lebih sopan sih Orang Indonesia tuh lebih sopan Kayak Dia menghargai suami gitu Ah udah saya di mata Plusnya ya Cuman Cuman kontranya Cuman kontranya disini Komunisi kalian tuh gak ada Yang di mana Ya benar Kadang suami juga butuh gitu Butuh benar Kita misalnya kita Kadang kita gak sadar Kita melakukan kesalahan Tapi si istri diam aja gitu Kita juga butuh kayak Mas Kamu salah Jangan lakukan hal itu Oh iya maaf dek Kan gitu Itu jadi kasar Keliatannya kasar Kalau hatinya sensitif Kalau hatinya sensitif Kita lebih cepat jadi sedih sih Misalnya kita orangnya sensitif Mungkin hal-hal kecil yang suaminya lakukan Bisa bikin kita sedih Tanpa suaminya sadar ini Ya tiba-tiba kita Oh iya Ada yang belain Ya tapi itu bukan karena kita karakternya kasar Tapi itu karena kita cinta sama suaminya Kita cinta Kita berhargai Kita berharap Dia juga berhargai Menhargai Apa namanya Hal-hal kecil itu Iya Iya Tapi suaminya kadang-kadang gak sadar Iya Makanya itu Kita butuh yang namanya Makanya jangan diam-diam Langsung bilang aja Biar suaminya belajar Kita juga bahagia kan Iya bener-bener Bener sih Itu salah satu tips Kemarin aja kan Kemarin aja sama temen Dan kami ngomong Dan saya bilang Eh gak tau ini udah 2 tahun yang lalu Dia Tapi kamu baru bilangnya hari ini Itu 2 tahun yang lalu Iya Karena saya baru inget Tau gak kemarin Jadi kemarin tuh kita ke rumah temen Ya bule juga Nah kita tuh disitu Tiba-tiba Dia ngungkit Masalah 2 tahun yang lalu Gara-gara saya Saya bilang Iya jangan pakai itu Iya Dia ngomong tentang Apa ya Rock Saya beli rock batik yang cantik banget Dan saya pakai ini Dan saya masih inget Dia bilang Jangan pakai ini Ini Iya Tapi dia Saya inget Dia ngomong gitu In a different context Dia kan gak pakai hijab Dia pakai cana yang Rock yang segitiga gitu loh Tapi dia pakai kaos yang nyetrit gitu Ngerti gak? Terus pakainya Sendal jepit Maksud saya tuh kita kan mau ke formal Iya kan? Namun maksud saya tuh Maksudnya bercanda Cara ngomongnya yang salah buat dia gitu Ya kata saya Beb Ngapain sih pakai ini? Iu banget sih Maksudnya mau ke formal Cuma dia dianggap Sampai sekarang Sampai sekarang Saya gak pernah pakai rock nya lagi Iya Ya Allah Itu lagunya mental jadi trauma Saya baru tahu Saya baru tahu kemarin Makanya Ya Allah udah lama banget Baru ngomong sekarang kan Terus saya bilang Namanya cowok kan Kadang-kadang kita pikirnya Kan kayak cewek nih Ih perut kamu gede banget Kayak bapak-bapak Terus kita ngikutin dong Langsung matanya Enggak Kita nya kan Dipikir bercanda kan Terus kita ngikutin Ih kamu perutnya gede Yang ngambang Saya pikir kan bercanda Sama juga Langsung ngambang Ada hal-hal yang istimewa Saya udah lain 2 anak yang gak pulih Suaminya harus belajar dulu Ini proses semua Iya makanya Saya juga gak berani dicandainya Ya prosesnya kan 2 tahun Iya 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 Aku juga gitu sih Kita juga sama Kadang-kadang kan kita ngomong Sama mungkin orang lain kita Di tempat umum gitu Dia bercanda Aku rasanya gak suka sama bercandanya Tapi Kita lagi di tempat umum Gitu harus Kamu nunggu aja 2 tahun gitu Iya iya betul Buat kedepannya Rencana mau kemana nih Rencana mau pergi kemana Travel kemana nih Minggu depan mau ke Palembang Masya Allah Ada saudara Ada temen Turkinya kita Yang mau nikah Dia juga cewek Teman dekat ku Teman dekat Orang Turki Mau nikah semua orang Indonesia Ceweknya orang Indonesia Eh ceweknya orang Turki Cowoknya orang Indonesia Posisinya sama dong Sama Dan itu teman dekat ku Di Turki Temannya dekat Apa dijodohin Ini nih dia Ketemunya gara-gara dia Jodohnya nih Wah nanti abis dari sini Ada yang komen nih Eh tolong carikan aku juga Pernah gak dapet DM begitu Banyak 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 Ada kakak Dua akun lagi Di akun Indonesia Orang Indonesia Minta cariin jodoh orang Turki Di akun Turki Orang Turki Minta cariin jodoh orang Indonesia Udah tinggal match-match Jadi aku kan catat-catat Aku bilang ya karakternya Atau kriteriannya gimana Oke matching aja Kalau enggak Di berbayar aja member Ya ya Aku lagi rencananya bikin aplikasi Bro jodoh Bro jodoh mandiri Eh tapi bener loh Ini bagus loh bisnis loh Iya Bisnis pahala nih Iya Bisnis pahala Iya bener pahala loh Kita kan menyambungkan silaturahmi Yang tadinya gak kenal jadi kenal Kayak dating app Iya Tapi bagus loh itu coba aja Masalahnya Masalahnya kan orang Turki cari orang Indonesia juga kan Soalnya Kalau kalian mau ada jodoh Turki Ya langsung kontak dan diam ya Tapi bener loh Karena kan masalahnya Orang Turkinya juga cari orang Indonesia Banyak Bisa bilang kan Barusan kemarin ada salah satu ibu Dia punya dua cowok udah cukup umur buat nikah katanya Tuh Ibu Turki Dia bilang kamu bisa gak cariin kita cewek Indonesia biar bisa Dinda itu serius banget Dinda tuh Wah Dinda itu Dinda itu kak Umur berapa? Umur berapa? Masih 18.000 Masih 18.000 Masih 18.000 Itu jodohnya 27.000 Gak apa-apa di muslim kan gak apa-apa Lebih tua Masih bisa Masih bisa Kirib siwi nampak Ini bagus itu salah satu bisnis bagus tuh Aku pernah dapat siwi juga waktu aku masih jonglo Siwi dari cowok Indonesia Dia kirim siwi pernikahan Dia tulis disana keretanya gimana Gajinya gimana Kerja gimana Sampai fisikalnya Ya rambutnya warna ini Tingginya kayak gini Kalau mau nikah minta kirim siwi balik gitu Siwi nya lagi Cowok Indonesia Di Turki kan gak ada budaya kirim siwi gitu kan Bingung aku bingung Jadi bingung dia ini orang mau ngelamar pekerjaan Atau gimana Dia minta kerja modal atau Dapat siwi pernikahan Ya 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 Tapi kayak mau Ya Katanya kalau cocok kriteria yang ditulis disini Minta balik siwi nya gitu Aku kirim siwi nya kembali Dia belum tau aja biayanya nanti kan ngurusin dokumen Saya cuma dapat DM dari cewek Indonesia untuk menjadi istri kedua Dia minta izinkan saya untuk Biar dia mencari istri kedua Agus Ada yang nge DM dia Dan dia sudah tau Kak Viola itu Ibu Barbar DM dia Brolin banget kan Ya jadi ada DM ke Viola Kak aku mau deh jadi istri keduanya Mas Agus gitu Buset dong Gimana cirianya nih Gak tau Kamu bilang yes apa no Ya saya nggak Nggak baca Saya nggak Cuma ini doang Gini aja Tapi kayak ya Saya Udah punya anak kalau nggak salah Udah punya anak dan Ya dengan kehidupan dia Motivasinya gimana ya dia Enggak tau Ya Allah Mungkin dia pikir dia kaya Peniapannya uang Ya Allah Ya Allah Bukan mungkin lebih ke Mungkin dia ngeliat ke karakternya mungkin kan Karakter apa ya ah Ini semuanya karena kejadian 2 tahun yang lalu Hmm Buset saya kaget banget beneran Balik lagi ke masalah itu Sampai Kok baru di ngomongin sekarang gitu Kenapa nggak ada yang kemarin gitu kan Hati-hati ya Hati-hati kok Aku belajar dari kesalahan masnya Iya makanya hati-hati banget Tapi jujur Saya kan tipikal orang yang kalau marah kan Meledak-meledak ya Iya Jadi di Jerman pernah sekali lagi Baru maksudnya kita WhatsApp baru gitu Terus kita ribut Dan saya tuh langsung diem Dan dia yang bam 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 Saya kaget dong ya Buset galak banget nih gitu kan Tapi saya diem Karena saya nggak mau nanti Takutnya kan Mukul apa gitu kan Karena marah Takutnya sayanya Iya kan takutnya sayanya Jadi saya diem Saya diem Justru dia nambah marah Saya diem Saya kabur Soalnya kita mau berantem Orangnya gak mau berantem nih Iya gitu Ada lawan Ada lawan berantem Kadang saya Kalau kabur nih Udah Udah emosi banget Nanti pulang kerja Dilanjut Saya kerja dulu ya Kamu kalau nggak mau berantem sekarang Saya kerja dulu ya Saya kerja dulu Ntar pulang kerja nih Dilanjut Dilanjut Pempet saya masih diung Saya nggak bisa kerjaan emosinya Sendiri Saya butuh kamu untuk Kan turun emosinya Emas Menemukan solusi Lebih baik Terlebih baik Terlebih baik Terlebih baik Abis itu mau tidur Dia nggak bisa tidur Nangis Karena kasihan ya Karena kasihan Saya gini Sayang maaf ya Udah Selesai besok Laksu baik kan Laksu baik Kayak kita Sama-sama yang terjadi sama kita Dan itu dekat beberapa hari yang lalu di Malang kan Jadi banget Sama Sama itu Kita berantemnya Tentang sesuatu kecil Aku bahkan nggak bisa ingat sekarang Karena udah kamu maafkan gitu Waktu itu Aku Nangis-nangis terus Masih diem Aku mau berantem Dia diem Aku nama-nama dia diem Aku sampe malamnya Sampai pagi nangis Tapi dia nggak minta maaf paginya Langsung motor dan tidur gitu Dia balik Dia belakangnya dan dia tidur Aku minta maaf Tapi besoknya Besok dia minta maaf Kayak nothing happen Udah semuanya Aku hatiku memaafkan gitu Itu yang dia dari awal harus dilakukan kan Saya biasanya sebelum tidur Kalau Jadi dia sekarang tau nih Kalau lagi marahan Misalnya saya lagi di luar Terus dateng Dia lagi marah nih Dia pas saya mau tidur Dia berdiri Di pojokan dulu Kok nggak dateng-dateng nih Saya keluar Oh tandanya saya harus minta maaf Yaudah saya dekatin Sayang maaf Yaudah tidur langsung Garansi aja mas Setiap malam sebelum tidur Minta maaf aja Saya bercerita segitu Ya ada secas Ya Allah Oh cowoknya terus yang minta maaf Ya minta maaf Selamat malam nih Ya jadi gitu Jadi sekarang dia tau Setakutnya Dia lagi marah Saya nggak tahu Atau saya ini Saya langsung tidur Jadi akhirnya dia Nggak bisa tidur sampai pagi Makanya saya dateng Mau tidur Dia langsung berdiri Mukul pintu DER! Wah Saya langsung keluar Maaf ya Masuk lagi di pintu Maaf dulu Masuk dari pintu Udah memaafkan Iya Semuanya normal Iya Jadi kalau cowok Indonesia Kalau mau nikah dengan Cewek bule Harus minta maaf Harus minta maaf Atau harus Ya Harus beli pintu yang Baru Kadang-kadang mikrofon baru Kadang-kadang mikrofon baru Aduh Aduh Aku mau tambahin mas Emang orang Cowok Indonesia itu terkenalnya Sabarnya Kalau di Turki ya Kenapa alasan Salah satu cewek Turki mau nikah Sama cowok Indonesia itu Karena sabar-sabar Benar Tuh Buktinya masnya juga kan Kayak Kalau dimarahin Diem dulu gitu kan Kalau orang Turki Cowok Turki Dimarahin Dimarahin balik Jadi malah KDRT jatuhnya Oh gitu Sampai smackdown-smackdownan Di rumah Smackdown-smackdown Seriusan Kayak gini Cewek kan itu kayak api Di Turki Kalau cowoknya juga api Mereka gak pernah Notur gitu Gak pernah Gak jadi netral Jadi kalau Kalau cowok Indonesia Biasanya lebih kalem gitu Tapi emang gitu juga sih Pandangan dari Cewek Turki yang lain Cowok Indonesia itu Terkenalnya Ya kalem gitu Sabar gitu Gak yang marah-marah banget Gak yang emosional Kalau saya Pas dia lagi marah Pas saya ikutan marah tuh Takut tangan Namanya kita gak Gak bisa ya Ngontrol tangan Cepak Gitu kan Wah udah pulang nanti ke Jerman Makanya saya harus Diam dulu gitu Bahaya Ada dua pilihan mas Dia bisa pulang ke Jerman Atau masnya bisa pindah alam Gak bisa jadi sih Ini di bule juga Kalau misalnya tau cowok Indonesia begini Bakal laku Ntar cewek Indonesia yang Laku Prediksi ku 20 tahun ke depan Makin banyak Cowok Turki yang nikah sama bule Iya Karena pintunya makin terbuka Ya kalau misalnya Cowok Turki Enggak Cowok Indonesia yang nikah sama luar Prediksi ku kayak gitu Saya juga boleh lah minta satu Aduh Jannah loh Beb Jannah Jannah Kalau ikhlas itu jannah Ya kamu langsung ke Jannah Langsung dikirim Langsung dikirim ya Tapi sempat sih VIP ya Kita pernah tanya sama Viola gitu Beb ini sih saya gak mau ya Maksudnya saya tanya aja Kamu Saya kan gak tau ya hati perempuan Ini sebagai omong kosong aja Emang Kalau saya poligami seandainya Saya masih penasaran emang ada tuh wanita sekuat itu gitu Meskipun Ya ada sih di berita ini si ini gitu Saya nanya sebagai wanita Kamu mau gak gitu Dia bilang Kamu bilang gimana? Enggak tau Ya enggak ya Enggak Enggak boleh ya Enggak boleh Kan sudah kita kontrak gitu Enggak boleh Kalau kamu gimana? Kamu gimana? Enggak Enggak boleh Enggak boleh Enggak boleh Aku masih Iya Masih pacaran Bukan masih Aku Masih dan bakalan setia Asik Harus Coba aja gak setia Oke guys Dari tadi kita ngobrol panjang lebar Dan waktunya closingnya Kita juga mau Jalan-jalan Kasian mas saya tamu Stay disini yang beberapa jam kan Jadi menurut kamu gimana Bem? Hah? Mau ke Turki gak? Iya mau Saya sering ke Turki dulu lagi di kapal Oh iya Istanbul, Antalya Asik banget Izmir Kita kan ketemunya di kapal pesiar Oh iya Oh iya benar Dia Saya minta pijitin dengan ke sepadatan Terus Oh mas badan kamu bagus Aneh banget pertemuannya absurd ya Sejauh ini yang paling jauh sih Mas badan kamu bagus Sup Cara closing Ini cara-cara menikah semua orang asing ya Aduh Oke closing, closing, oke Pake bahasa Turki Udah pake bahasa closing Coba closing Pake bahasa Turki Pake bahasa Jerman Oke guys Oke guys lagi Evet arkadaşlar bizi izlediğimiz için teşekkür ederiz Buraya kadar hiç sıkılmadan bizi izlediyseniz teşekkür ederiz Bundan sonraki podcastlerde de bizi izlemeyi unutmayın Untung Danke schön für alle Und Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Ich weiß auch nicht Tschuuuuu Tchiudade Burucheru Burucheru Burucheru